Dunia Pohon Dengan suara deras, aliran cahaya melintas di langit. Siaping dan Ricky segera muncul di tanah dunia pohon. Ini dunia pohon. Siaping melihat sekeliling dan menyadari bahwa bagian dalam dunia pohon benar-benar berbeda dari apa yang dilihatnya di luar. Ini adalah dunia yang lengkap dengan tanah tebal dan ribuan sungai. Ada hutan lebat dan hutan belantara di sekelilingnya. Ada pohon-pohon tinggi, rumput liar, dan bunga berwarna-warni di mana-mana. Ada juga ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh tempat memancarkan aura kehidupan yang kaya. Seolah-olah dunia ini adalah dunia tumbuhan. Lingkungan sekitar seperti hutan purba. Suosh-suosh-suosh. Begitu mereka tiba di dunia pohon, pepohonan di sekitarnya tampak bergerak seolah-olah mereka baru bangun dari tidurnya. Mereka berdesir dan mengepung Siaping dan Ricky dalam sekejap. Siapa yang menyusup ke dunia pohon? Raungan marah terdengar ketika puluhan ribu pohon mengelilingi mereka. Ini adalah penjaga suku Trin, penjaga baja. Mereka ditempa dari pohon baja dan berisi tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Bisa dikatakan mereka adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Jelas sekali bahwa aura manusia Siaping telah menyebar, dan itu telah membuat khawatir banyak tentara suku Trin. Khususnya, dunia pohon saat ini sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah masa ketika setiap pohon dan semak adalah musuh. Manusia yang tiba-tiba muncul di sini sudah cukup untuk mengejutkan banyak prajurit suku Trin. Jangan gegabuh. Ini aku. Saat ini, suara Riki terdengar. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangannya. Aura hijau suku Trin langsung menutupi radius ribuan kilometer. Semua prajurit suku Trin merasakan aura ini dan segera menjadi tenang. Seolah-olah mereka telah terhibur. Itu Penatua Riki. Pada saat ini, seorang kapten tentara suku Trin yang tingginya 150 meter berjalan keluar dan berkata dengan terkejut, Penatua Riki, bukankah Anda sedang mencari jejak pohon dewa di dunia luar? Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Mungkinkah Anda menemukan pohon dewa? Sang kapten langsung mengenali identitas Riki. Yah, saya punya beberapa petunjuk, tapi masalah ini sangat penting. Saya perlu mengadakan pertemuan tingkat senior. Riki masih sangat tenang. Dia tidak gegabuh mengungkapkan identitas siaping. Lagipula, dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia pohon. Lebih baik menyembunyikannya untuk sementara waktu. Tidak perlu membiarkan berita penting seperti itu bocor secara tiba-tiba. Jika tidak, hal-hal tak terduga bisa saja terjadi. Mendengar hal tersebut, Kapten Sukutrin langsung berkata, Jadi begitu. Lalu saya akan segera memberitahu Patriark dan para tetua untuk segera mempersiapkan pertemuannya. Dengan ketukan ringan, jimat hijau terbang keluar. Seperti seberkas cahaya, ia langsung tenggelam ke bagian terdalam dunia pohon. Ini adalah metode komunikasi Sukutrin. Ia dapat mengirimkan informasi dengan kecepatan tercepat dan mengabaikan batasan ruang. Kecelakaan gelombang-gelombang. Tidak lama kemudian, ratusan atau bahkan ribuan aura terbang keluar dari kedalaman alam pohon. Mereka melesat melintasi langit seperti meteor dan terbang di atasnya. Segera, satu demi satu tetua perjanjian muncul di depan Xiaoping dan Ricky. Masing-masing dari mereka memancarkan kekuatan hidup yang kuat, seolah-olah itu adalah barang antik kuno yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada beberapa ahli di sini. Xiaoping menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan para tetua Sukutrin ini sama sekali tidak kalah dengan tetua Ricky. Faktanya, ada tiga eksistensi yang sangat kuno di antara mereka yang telah mencapai alam sempiternal. Faktanya, tetua paling kuno di antara mereka telah mencapai alam sage hampir kuno. Tubuhnya memancarkan aura domain spasial yang kuat yang sepertinya menyelimuti seluruh dunia pohon. Penatua Agung Melihat pohon tua itu, banyak tetua dan tentara Sukutrin dengan hormat menyambutnya. Bahkan Ricky menundukkan kepalanya dengan hormat. Bagaimanapun, ini adalah tetua Agung dari Sukutrin, serta eksistensi terkuat, sage Cecil yang hampir kuno. Ricky, kamu sudah kembali. Lumayan, tapi siapa manusia ini? Penatua Cecil menganggup dan memandang Xiaoping. Dia bisa merasakan bahwa manusia ini luar biasa. Tubuhnya memancarkan aura keabadian, keabadian, keagungan, primal chaos, dan masih banyak aura lainnya. Terbukti, dia telah mencapai alam sempiternal. Namun meski begitu, sebagai seorang sage hampir kuno yang telah memahami hukum ruang angkasa, dia sebenarnya merasakan sedikit ketakutan terhadap manusia ini. Seolah-olah manusia ini bisa menjadi ancaman besar baginya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Lagipula, seorang sage hampir kuno yang telah memahami hukum ruang angkasa bisa dibilang adalah sebuah legenda. Kekuatan mereka jauh melampaui sage abadi, dan mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Bahkan ahli terkuat dari beberapa suku besar hanyalah orang bijak hampir kuno. Karakter seperti itu luar biasa kuatnya, namun dia sebenarnya merasa khawatir terhadap seorang sage abadi. Dia bahkan mengira manusia ini mungkin menjadi ancaman baginya. Bahkan jika ini hanya kesalahpahaman, itu sudah cukup untuk membuatnya menganggap siaping sangat penting. Tetua agung, ini adalah tuan yang saya undang secara khusus kembali kali ini. Dia punya cara untuk menyembuhkan luka pohon suci itu, Ricky segera berkata. Dia tidak membeberkan fakta bahwa siaping memiliki pohon dunia. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting. Sekarang ada begitu banyak orang di sekitar, jika dia mengungkapkan masalah ini, hal itu mungkin akan terungkap dan menimbulkan berbagai macam masalah. Dia tidak perlu mengungkapkan masalah ini. Apa, bisakah manusia ini menyembuhkan luka pohon suci? Lelucon macam apa ini? Apakah ini asli atau palsu? Luka pada pohon suci belum sembuh selama jutaan tahun. Bahkan Grand Elder tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkannya, namun manusia ini dapat melakukannya. Namun, Penatua Ricky juga seorang penatua yang sangat dihormati. Karena dia punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu, itu mungkin benar. Memang benar, Penatua Ricky telah menjelajahi alam semesta selama puluhan ribu tahun. Dia pasti akan memperoleh beberapa manfaat. Jika dia benar-benar bisa melakukannya, maka Rastrin kita akan terselamatkan. Kita tidak akan musnah. Mendengar ini, banyak prajurit Rastrin berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat bersemangat dan memandang siaping dengan penuh harap. Beberapa tetua Rastrin sangat berpengetahuan dan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Ricky mengatakan ini, mereka masih memandang siaping dengan ragu. Lagipula, mereka tidak dapat melihat bagaimana manusia ini, siaping, dapat menyembuhkan pohon suci. Kenyataannya, setelah bertahun-tahun, Rastrin mereka telah membayar sejumlah besar harta dan mengundang pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali mereka mengatakan bahwa masih ada harapan, namun pada akhirnya mereka tetap gagal. Setelah mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, mereka sedikit berkecil hati. Meskipun Ricky mengatakan ini, itu hanya memberi mereka sedikit harapan lagi. Lelucon macam apa ini? Ricky, apa kamu gila? Ini hanya manusia. Kemampuan apa yang dia miliki untuk menyembuhkan pohon suci Rastrin kita? Apakah Anda hidup terlalu lama dan menjadi kacau? Apakah Anda pernah ditipu oleh orang lain? Namun saat ini, sebuah suara terdengar. Itu adalah dengusan dingin dan suara ragu. Banyak Trin yang menoleh. Orang yang berbicara adalah Patriark Rastrin, Fred, seorang petapa abadi tingkat puncak. 2.233 Patriark Fred, saya yakin dengan masalah ini. Mendengar keraguan sang Patriark, Penatuariki sangat percaya diri karena dia tahu bahwa Siaping telah menandatangani kontrak dengan pohon dunia. Siaping, yang memiliki kekuatan pohon dunia, setara dengan memahami kekuatan tumbuhan dan kekuatan hidup paling kuno. Jika Siaping tidak bisa menyelamatkan pohon suci Rastrin, maka tidak ada yang bisa. Percaya diri, kepercayaan diri seperti apa yang Anda miliki. Patriark Fred mencibir, bukannya kamu tidak mengetahui sifat manusia. Semuanya berbahaya dan tidak dapat dipercaya. Berapa kali mereka menipu suku Trin kita? Anda masih ingat? Ini. Penatuariki terdiam sesaat. Pasalnya, reputasi umat manusia di alam semesta tidak terlalu baik. Lagipula, jumlah manusianya terlalu banyak. Sekalipun ada banyak orang baik, ada juga orang jahat dan pedagang yang tidak bermoral. Orang-orang ini menghususkan diri dalam menjual produk inferior kepada ras lain, sering melanggar kontrak, suka membunuh dan merampok, dan sebagainya. Mereka menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada ras lain, dan juga membuat banyak ras memusuhi umat manusia. Banyak tentara Trin juga memahami pemikiran Patriark Fred, terutama karena Patriark Fred pernah berinteraksi dengan manusia. Dia pergi ke pelelangan manusia untuk membeli obat yang mungkin bisa menyembuhkan pohon suci. Siapa sangka kabar ini palsu? Itu sengaja dilepaskan oleh beberapa kekuatan manusia untuk memikat ras Trin ke dalam perangkap. Pada saat itu, Patriark Fred telah ditipu dan disergap oleh beberapa makhluk kuat umat manusia. Pada akhirnya, teman-teman dan keluarga Fred, bahkan istrinya, semuanya meninggal. Dia adalah satu-satunya yang kembali hidup. Oleh karena itu, sejak saat itu, Fred sangat membenci umat manusia. Itu hanyalah kebencian yang tidak bisa didamaikan. Beberapa pedagang budak manusia bahkan suka menangkap Trin sebagai budak. Hal ini membuat para Trin semakin membenci umat manusia. Oleh karena itu, ketika Siaping muncul di dunia pohon, dia segera menarik perhatian tentara Trin yang tak terhitung jumlahnya dan membuat mereka gugup. Jika bukan karena kehadiran penatua Richie, mereka akan segera menyerang Siaping. Richie, kamu tidak bisa bicara, kan? Patriark Fred mencibir, saya kira Anda pasti telah tertipu oleh manusia penipu ini. Saya tidak tahu kata-kata berbunga-bunga apa yang dia gunakan untuk menipu Anda, membuat Anda percaya bahwa dia dapat menyembuhkan pohon suci. Tapi di depanku, manusia ini tidak bisa menggunakan satupun triknya. Manusia, segera menyerah. Serahkan semua harta ajaibmu dan berlutut untuk menyerah. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu mati hari ini. Dia menatap Siaping dengan kejam. Patriark, jangan melangkah terlalu jauh. Saya mengundang dia kembali ke dunia pohon untuk menyembuhkan pohon suci. Apakah dia bisa melakukannya atau tidak? Tidak bisakah kita biarkan dia mencobanya? Mengapa ada kebutuhan untuk melawan dan membunuh di sini? Sukutrin kami tidak memiliki tradisi memperlakukan tamu kami seperti ini. Terlebih lagi, umat manusia sangatlah besar, dan tidak semua orang adalah orang jahat. Penatua Richie mengerutkan kening. Diam, Richie. Patriark Fred berteriak dengan marah. Sejak kapan Anda memiliki hak untuk berbicara? Anda hanya seorang penatua kecil, dan saya adalah Patriarknya. Mohon ketahui tempat Anda, jangan bersikap tidak sopan di sini. Selain itu, pohon suci sangat penting bagi rastrin kami. Itu adalah area terlarang yang sebenarnya. Bagaimana kita bisa membiarkan manusia kotor dan tidak tahu malu ini mendekatinya? Apa yang akan Anda lakukan jika dia mempunyai niat buruk? Apakah Anda mampu memikul tanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pohon suci? Jika kita tidak menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh, bagaimana kita bisa merasa nyaman? Anda. Penatua Richie sangat marah, tetapi dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Para prajurit pengkhianat di sekitarnya terdiam. Mereka juga merasa perkataan leluhur mereka sangat masuk akal. Aneh. Saat ini, siaping mengangkat alisnya dan memandang Patriark Fred. Bukankah kamu mengatakan bahwa dunia pohon dipenuhi dengan pohon-pohon-pohon? Kenapa kamu bukan pengkhianat? Apa yang kamu? Apa? Penatua Richie gemetar hebat saat mendengar ini. Dia menatap kepala Fred dengan tidak percaya. Para tetua suku Trin lainnya juga mengungkapkan ekspresi heran. Mata Penatua Agung Cecil bahkan menunjukkan jejak cahaya dingin yang tidak terdeteksi. Bukan pengkhianat. Manusia? Apa yang kamu bicarakan? Anda akan mati, dan Anda masih mencoba menyesatkan kami. Apa yang kamu rencanakan? Patriark Fred tidak menyangka siaping akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia begitu ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi garang seolah rahasia terbesarnya telah terbongkar. Masih melakukan akting di sini. Mataku bisa melihat semua ilusi di dunia ini. Meskipun kamu telah menyembunyikannya dengan baik, kamu tidak bisa menipu mataku. Kamu hanyalah monster dalam cangkang pohon pengkhianat. Jauh dilubuk hati jiwamu, itu. Siaping masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, ekspresi Patriark Fred berubah drastis. Dia segera berteriak dan menyelesa siaping, cukup. Kamu manusia rendahan? Beraninya kamu datang ke wilayah suku Trinku dan menimbulkan masalah. Kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan mengirimmu ke neraka, jangan pernah bereinkarnasi. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia segera bergerak. Dia menunjukkan kekuatan sihir dari ahli alam abadi puncak dan domain mental yang menakutkan. Itu menyelimuti seluruh tempat dan sepertinya membentuk wilayah kematian. Astaga, astaga. Pada saat yang sama, ribuan cabang hijau zamrut keluar dari tubuhnya dan membentuk sangkar hutan kematian yang membentang jutaan mil. Setiap cabang dapat dengan mudah menembus tubuh orang suci abadi dan menghasilkan kekuatan melahap yang kuat. Ini adalah kemampuannya yang tiada taranya, hutan penghisap darah. Setelah terperangkap di hutan ini, bahkan seorang sage dengan tubuh abadi akan dilahap hingga bersih dari semua daging dan darah di tubuhnya. Bahkan jiwanya pun akan dilahap habis-habisan. Bahkan di antara para orang suci abadi, Patriark Fred adalah eksistensi yang sangat kuat. Kamu mendekati kematian. Mata siaping acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat ke arah Fred dan melayangkan pukulan ke arahnya. Kemampuan tiada taranya, tinju dewa matahari. Seketika, semua kekuatan api mistis di tubuhnya berkumpul di kedalaman kepalan tangannya dan mengembun menjadi matahari. Itu memancarkan cahaya terik abadi dan panas tak berujung. Saat itu muncul, sepertinya semua air dalam jarak jutaan mil telah menguap seluruhnya. Para prajurit pengkhianat di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Sepertinya sinar matahari sudah cukup untuk mengubah mereka menjadi mayat kering. Astaga! Matahari menyapu. Seketika, cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya yang diledakkan Fred terbakar dan berubah menjadi abu. Seluruh hutan penghisap darah terbakar dan semua airnya menguap. Ah! Segera, Fred menjerit nyaring. Seluruh tubuhnya dipukul, hancur berkeping-keping, dan hancur berkeping-keping. Hanya dengan satu pukulan, Fred lumpuh total. Dengan suara pecah, tubuhnya meledak. Namun, pada saat ini, gumpalan asap hitam keluar dari dalam kepala Fred dan mengembun menjadi cacing hitam. Sepertinya ia mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. 2.234 Mencoba lari. Sebelum siaping sempat bergerak, Cecil yang berada di sebelahnya membuat gerakan meraih. Kehampaan terdistorsi, menghasilkan kekuatan spasial yang kuat yang seolah-olah membentuk sebuah dunia. Dengan ledakan, serangga hitam itu langsung ditangkap dan diikat dalam sangkar spasial. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berusaha, ia tidak dapat lepas dari sangkar spasial. Sial, itu serangga boneka. Ekspresi banyak tetua pengkhianat berubah drastis. Mereka melihat serangga hitam yang terikat di udara dengan rasa tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa pemimpin mereka, Fred, telah menjadi serangga boneka. Banyak prajurit suku Trin juga mengalami pukulan hebat. Awalnya, mereka masih marah karena siaping membunuh patriark mereka, tetapi sebelum mereka bisa marah, patriark mereka berubah menjadi cacing boneka. Perubahan terjadi terlalu cepat. Apa itu serangga boneka? Siaping memandang Penatuarich dengan ekspresi bingung. Yang disebut serangga boneka adalah ras pembunuh terkenal dari suku serangga. Ia mahir bersembunyi jauh di dalam mayat dan mengendalikan mayat tersebut. Tidak ada yang bisa mendeteksi perubahan apapun di dalamnya, dan tidak ada bedanya dari biasanya. Hal yang paling menakutkan adalah itu ia dapat mengendalikan kekuatan mayat itu sendiri. Ekspresi Penatuarich serius. Dapat dikatakan bahwa serangga boneka ini adalah serangga yang sangat menakutkan dari ras serangga. Ia mahir dalam membunuh dan bersembunyi. Ia tidak terlihat dan tidak memiliki jejak. Kecuali Anda membunuh mayatnya, Anda tidak akan dapat menemukan tubuh aslinya. Masalahnya, siapa yang tega membunuh rakyatnya sendiri tanpa alasan. Itu sebabnya wayang serangga ditakuti oleh banyak ras. Mereka dapat bersaing dengan perlombaan ilusi. Namun, meskipun kemampuan serangga boneka itu menakutkan, jumlahnya terlalu sedikit. Ras serangga tidak akan mengirim mereka begitu saja untuk menghindari kerugian besar. Dengan kata lain, pemimpinmu, Fred, mungkin sudah lama meninggal. Siaping berkata dengan suara rendah. Benar, kalau tidak salah, terakhir kali ketua keluar, dia disergap oleh umat manusia. Tidak, mungkin itu bukan penyergapan oleh umat manusia. Saat itu, dia sudah mati. Yang kembali hanyalah boneka dengan boneka serangga. Penatuarich mengertakkan gigi. Tidak heran aku merasa kepribadian kepala suku berubah drastis setelah dia kembali. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia haus darah dan kejam. Benar, kupikir itu karena penyergapan terakhir. Keluarganya, teman-temannya, dan bahkan istrinya semuanya meninggal. Itu sebabnya ketua menjadi seperti ini. Saya tidak menyangka semua ini palsu, dan pemimpin klan hanyalah boneka. Sudah berakhir, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Kita telah ditipu. Bahkan jika pemimpinnya adalah boneka, bukankah semua informasi tentang suku trin kita akan dibocorkan ke suku serangga? Pantas saja suku arah naik bisa dengan mudah menemukan kita kemanapun kita pergi. Ternyata suku trin kita punya pengkhianat seperti patriar kita. Sialan, banyak sekali saudara kita yang mati karena boneka serangga ini. Banyak tetua dan tentara suku trin yang marah. Mereka menatap dengan marah pada serangga boneka yang terikat dan berharap mereka bisa mengulitinya dan mencabut uratnya. Mereka juga tiba-tiba mengerti bahwa semua kesalahan yang terjadi sebelumnya ada hubungannya dengan Patriark Fred. Cek-cek, benar, tebakanmu benar. Boneka serangga yang terikat di udara tertawa dengan kejam dan berkata, Sekelompok trin bodoh. Aku tidak menyangka kamu baru menyadari bahwa aku adalah Fred palsu. Sayangnya, sudah terlambat. Pohon suci Anda akan layu, dan kami, suku serangga, juga mengetahui lokasi spesifik dunia pohon. Pasukan suku serangga akan segera tiba, dan suku trin Anda akan segera dihancurkan. Saya menyarankan Anda untuk menyerah sekarang. Jika tidak, saat pasukan suku serangga tiba, kalian semua trin akan mati tanpa tempat pemakaman. Jika Anda menyerah sekarang dan menjadi boneka kami, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Ia sombong dan memiliki sikap yang sangat arogan. Sama sekali tidak terlihat seperti tahanan. Brengsek. Mendengar itu, banyak tetua dan tentara suku trin menjadi lebih marah. Mereka tidak sabar untuk membunuh boneka serangga tersebut dan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan amarahnya. Namun, boneka serangga itu sama sekali tidak peduli dengan kemarahan suku trin. Sebaliknya, ia berbalik dan menatap siaping dengan ekspresi muram. Manusia, bagaimana kamu bisa mengetahui identitasku? Kemampuan serangga bonekaku tidak ada bandingannya di dunia. Tidak mungkin bagi Anda untuk mengetahuinya dengan mudah. Metode apa yang Anda gunakan? Rasanya pengungkapan identitasnya adalah penghinaan terbesar. Kita harus tahu bahwa bahkan Cecil, yang merupakan seorang sage kuno, tidak akan bisa merasakan ada yang salah dengan itu. Namun, manusia ini telah mengetahui identitasnya saat mereka bertemu. Mungkinkah manusia ini benar-benar menguasai cara melihat serangga boneka? Jika itu masalahnya, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi serangga boneka tersebut. Ia harus memahami hal ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Apa gunanya mengetahui begitu banyak ketika kamu akan mati? Anda hanya perlu tahu bahwa apa yang disebut kemampuan Anda tidak ada yang disembunyikan dari saya. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Seseorang yang akan mati. Apakah kamu bercanda? Pasukan suku seranggaku akan segera tiba. Coba sentuh sehelai rambut serangga bonekaku. Apakah Anda yakin suku trin akan dimusnahkan sepenuhnya? Bahkan jika aku memberimu seratus nyali, kamu tidak akan berani membunuhku. Jika Anda menyinggung suku serangga, suku trin Anda tidak akan bisa bertahan. Serangga boneka itu berteriak. Ini bukanlah ancaman, tapi fakta. Ini karena suku serangga juga merupakan salah satu ras teratas di alam semesta. Kekuatan mereka tidak kalah dengan umat manusia. Sebelum iblis neraka muncul, suku serangga dikenal sebagai bencana. Dimanapun suku serangga muncul, itu akan menjadi akhir dunia. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya akan layu dan mati. Wilayah bintang akan berubah menjadi lahan mati. Kamu mendekati kematian. Aku tidak berani membunuhmu. Anda membunuh begitu banyak elit suku trin saya. Kematianmu tidak akan disesali. Segera setelah dia selesai berbicara, mata penatua agung Cecil bersinar dengan cahaya dingin. Dia membalik telapak tangannya. Mata cacing boneka itu terbuka lebar, dan ia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dengan keras, seluruh tubuhnya hancur, dan bahkan jiwanya hancur menjadi bubuk. Tidak mungkin ada yang lebih mati lagi. Penatua yang hebat. Banyak tetua dan tentara suku trin mengungkapkan ekspresi kepuasan. Meskipun membunuh serangga boneka akan mengakibatkan konsekuensi yang serius, suku trin tetap memiliki martabat. Mereka pasti tidak akan menerima penghinaan apapun. Manusia ini, aku sangat bersyukur kamu telah melihat warna asli serangga boneka itu. Jika bukan karena kamu, suku trinku akan menderita kerugian besar. Penatua agung Cecil berkata kepada Siaping dengan penuh rasa terima kasih. Karena kemampuan boneka serangga itu aneh dan tidak dapat diprediksi, sepertinya ia dimanjakan oleh hukum alam semesta. Bahkan dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Banyak tetua suku trin juga sangat berterima kasih kepada Siaping. Ini hanya masalah kecil, tidak banyak. Siaping melambaikan tangannya, ekspresinya sangat tenang. 2235 Pada saat ini, di bagian terdalam dunia pohon, itu adalah area terlarang bagi rastrin. Semua trin biasa telah pergi, hanya menyisakan Grand Elder Cecil, Elder Ricky, beberapa core elder lainnya, dan Siaping. Baiklah, Ricky, bisakah Anda memberitahu kami mengapa Tuan Xia bisa menyelamatkan pohon suci? Grand Elder Cecil juga mengetahui nama Siaping saat ini. Melihat tidak ada orang lain di sekitarnya, Ricky akhirnya berkata, itu karena Tuan Xia telah menandatangani kontrak dengan Tuan Guru Ilahi. Dia sendiri adalah Guru Ilahi yang menjelajahi alam semesta. Apa? Apakah Anda benar-benar menemukan Tuhan Allah? Tuan Guru Ilahi benar-benar menandatangani kontrak dengan manusia. Bagaimana mungkin? Ricky, ini bukan lelucon. Apakah ini benar atau tidak? Grand Elder Cecil dan yang lainnya terkejut dengan berita ini. Mereka memandang Siaping dan Ricky dengan tidak percaya. Cara mereka memandang Siaping telah berubah total. Jika ini benar, maka ini akan menjadi berita yang menggemparkan bagi suku trin. Tentu saja benar, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Penatuariki berkata dengan serius. Guru Ilahi, apakah Anda berbicara tentang pohon dunia? Siaping melambaikan tangannya, dan cabang pohon dunia segera terulur dari kedalaman kehampaan. Tampaknya merobek ruang saat memancarkan aura yang kuat, abadi, luas, dan lainnya. Saat aura ini muncul, ia segera menyelimuti seluruh dunia pohon. Hal ini terutama terjadi pada Cecil dan yang lainnya, yang berada di dekat pohon dunia. Mereka langsung ingin sujud di tanah. Seolah-olah aura ini memiliki efek penekan alami pada rastrin. Kekuatan ini mengandung energi paling mendasar dari rastrin. Tampaknya bisa ditelusuri kembali ke momen ketika alam semesta pertama kali terbentuk. Hal ini menyebabkan garis keturunan mereka bergetar, dan mereka hampir tidak bisa mengangkat kepala. Jika bukan karena Siaping yang mengendalikan kekuatan pohon dunia, mereka mungkin akan terdesak ke tanah. Ini karena kekuatan penindasan pohon dunia terhadap mereka terlalu besar. Bahkan Cecil, yang telah memahami hukum luar angkasa, tidak dapat menahan kekuatan ini. Astaga, kekuatan ini memang Tuan Guru Ilahi. Tidak ada keraguan tentang itu. Tuan Guru Ilahi sebenarnya dapat dihidupkan kembali. Langit benar-benar memberkati rastrin. Ricky, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Pelayanan yang luar biasa. Penatua Agung Cecil dan yang lainnya berlutut di depan Siaping dengan air mata berlinang, seolah-olah mereka adalah dewa yang telah menemukan rumah mereka. Emosi yang tak terbatas muncul dari lubuk hati mereka. Baiklah, cukup omong kosong. Apa yang terjadi dengan pohon suci ini? Mengapa Anda jatuh ke dalam kondisi lemah? Siaping melambaikan tangannya dan ingin langsung ke pokok permasalahan. Mendengar ini, Penatua Agung Cecil menenangkan emosinya dan berkata dengan suara yang dalam, Pohon suci dunia pohon kita disebut pohon beringin kosong. Pohon ini mengandung energi dunia yang kuat dan dapat membentuk dunianya sendiri. Pada puncaknya, ia bahkan dapat melawan orang bijak kuno. Ia telah menguasai hukum ruang dan hukum waktu. Ia sangat kuat dan tidak takut pada ras manapun. Namun ratusan juta tahun yang lalu, kita jatuh ke dalam perangkap Zerg. Tanpa diduga, mereka menemukan musuh dari pohon beringin void, serangga pemakan kayu. Ia memasuki tubuh pohon suci dan melahap jiwa dan esensi pohon suci. Selama periode waktu ini, Zerg mengejar rastrin kami, mencoba melahap pohon suci kami sepenuhnya. Namun pohon suci tersebut mengandalkan kemampuannya untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan dan dengan mudah menghindari kejaran Zerg. Namun ratusan juta tahun telah berlalu, dan pohon suci kita terus melemah, dimakan oleh serangga pemakan kayu. Saat ini, pohon suci tersebut sangat lemah dan berada di ambang kematian. Banyak tetua rastrin mengertakkan gigi karena sedih dan marah. Mengapa Zerg mengejar rastrinmu? Siaping bertanya. Karena asal usul pohon suci kita, pohon beringin void, adalah tonik yang hebat bagi Zerg. Jika mereka dapat melahap asal usul pohon suci tersebut, maka Zerg dapat segera meningkatkan jumlah Zerg sage yang kuat. Jadi selama ratusan jutaan tahun, mereka tidak pernah menyerah pada gagasan untuk memusnahkan rastrin kita. Penatua Agung Cecil menyatakan bahwa asal usul rastrin adalah obat kuat yang bagus untuk Zerg. Karena kamu tahu masalahnya terletak pada serangga pemakan kayu, kenapa kamu tidak mencari cara untuk menghilangkannya? Siaping mengajukan pertanyaan lain. Jika kami bisa menghilangkannya, kami juga ingin melakukannya. Penatua Agung Cecil berkata tanpa daya, masalahnya adalah serangga pemakan kayu terlalu menakutkan. Tidak heran mereka adalah musuh dari pohon suci. Mereka dapat dengan mudah berintegrasi ke dalam tubuh pohon suci dan terjerat dengan jiwanya seperti aparasit. Jika kita ingin membasmi serangga pemakan kayu, maka kita harus menghancurkan jiwa pohon keramat tersebut. Tapi jika kita melakukan itu, pohon keramat itu pasti akan mati. Tidak ada gunanya melakukan itu. Mereka menyatakan bahwa sudah terlambat bagi mereka untuk mengetahui bahwa serangga pemakan kayu telah muncul. Pada saat mereka mengetahuinya, pohon beringin kosong sudah tidak dapat disembuhkan lagi dan telah terkikis seluruhnya oleh serangga pemakan kayu. Hanya pohon beringin void yang mampu melawan serangga pemakan kayu selama ratusan juta tahun dengan kekuatannya yang luar biasa. Jika tidak, ia akan mati dalam beberapa tahun. Namun meski begitu, setelah bertahan selama ratusan juta tahun dan beberapa kali terluka parah oleh zerk, pohon beringin void tidak dapat lagi bertahan dan berada dalam kondisi hampir mati. Tetapi jika itu masalahnya, apakah kamu benar-benar yakin aku bisa menyelesaikan masalah ini? Siaping memandangi banyak tetua trin. Dengan adanya dewa-dewa, pasti tidak akan ada masalah. Bahkan jika kekuatan dewa-dewa hanya pada tingkat bayi baru lahir, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh serangga pemakan kayu. Penatua Agung Cecil berkata dengan percaya diri, yang paling penting adalah Tuhan Allah memiliki kemampuan khusus untuk rastrin kita. Itu disebut mata air pohon layu. Sekalipun pohon keramat itu mati, selama Tuhan Allah masih ada, pohon keramat itu dapat dibangkitkan kembali. Para tetua trin lainnya juga mengangguk. Mereka sangat yakin dengan kekuatan pohon dunia. Meski masih dalam masa pertumbuhan, itu bukanlah bentuk kehidupan biasa. Menarik, kalau begitu saya akan mencobanya. Di mana pohon beringin void? Siaping melambaikan tangannya. Silakan ikuti saya. Pohon suci ada di depan. Penatua Agung Cecil segera berkata dan memimpin jalan. Tidak lama kemudian, siaping dibawa ke pusat dunia pohon. Dia melihat pohon yang menjulang tinggi berdiri di atas sebidang tanah ini. Tampaknya terhubung dengan bumi dan langit. Sungguh tak terduga dan megah tak terbandingkan. Tidak ada yang tahu seberapa besarnya. Itu memancarkan aura kuno, abadi, hampa, dan lainnya. Itu adalah bentuk kehidupan kuno yang telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Namun pada saat ini, penampakan makhluk besar ini sedang dalam keadaan layu. Semua air telah menguap, dan seluruh kekuatan kehidupan telah tersedot keluar. Samar-samar, ini adalah pohon besar yang mati. Seolah-olah cabang-cabangnya akan tumbang kapan saja. Banyak daunnya juga menguning, dan sebagian besar kulit kayunya rontok. Bagi sebatang pohon, ini hanyalah pukulan berat. Seperti kata pepatah, manusia membutuhkan wajahnya, dan pohon membutuhkan kulitnya. Bisa dibayangkan betapa pentingnya kulit kayu bagi sebuah pohon. Itu seperti jiwanya. 2236 Pada saat ini, miliaran tahun cahaya jauhnya, pasukan insektoid yang sangat besar sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan, terbang menuju dunia pohon. Kemana pun mereka pergi adalah negeri kematian. Semua planet telah dilahap, dan bahkan matahari pun telah dilahap. Jumlah pasukan bakrace ini tidak terbayangkan. Jumlahnya mencapai triliunan, menutupi seluruh langit berbintang. Itu sudah cukup membuat kulit kepala tergelitik. Ini adalah bakrace, ras yang dapat menghancurkan dunia. Pada saat ini, di inti pasukan ras serangga, tiga orang suci ras serangga tingkat sage kuno dekat dan sembilan orang suci ras serangga tingkat abadi puncak muncul. Mereka adalah kekuatan utama yang menyerang dunia pohon. Bagi ras serangga yang berdiri di puncak alam semesta, kekuatan ini lebih dari cukup untuk menghadapi ras trin kecil. Bagaimanapun, sebagian besar kekuatan mereka berada di alam semesta pusat dan zona mistik. Serangga boneka sudah mati, aura jiwanya telah hilang sepenuhnya. Sepertinya ras trin telah menemukannya. Orang yang berbicara adalah sage of the bakrace yang hampir kuno, sang nyamuk tau. Ia memiliki tubuh manusia dan kepala nyamuk. Ia memiliki mulut penghisap darah panjang yang memancarkan cahaya merah darah. Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau darah yang menyengat. Ini karena ia telah melahap banyak makhluk hidup. Dengan satu tarikan napas, ia bisa melahap darah semua makhluk hidup di seluruh planet. Itu adalah iblis yang tiada taranya. Sialan rastrin, beraninya kau membunuhnya meskipun mengetahui bahwa serangga boneka adalah bawahan penting dari ras serangga kita. Rastrin pantas mati. Mereka harus dimusnahkan. Fluktuasi kesadaran yang kuat datang dari kehampaan, mengguncang ruang. Yang berbicara adalah seekor semut hitam. Itu adalah sage of the bakrace yang paling kuno, Black Antau. Tubuhnya sangat besar, membentang ribuan kilometer. Warnanya hitam pekat dan mengenakan baju besi hitam yang tidak bisa dihancurkan. Kedua antenanya sedikit bergetar, sepertinya memancarkan fluktuasi spiritual aneh yang mengubah kehampaan. Pada saat ini, ia sangat marah. Ia tidak sabar untuk membantai seluruh rastrin demi kematian serangga boneka. Lagi pula, tidak mudah untuk melahirkan serangga boneka. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan orang lain untuk dilahirkan setelah kematian salah satunya. Itu adalah kekuatan tempur yang sangat penting dari bakrace. Cek-cek, tidak perlu terburu-buru. Suku Trinbodo itu tidak akan bisa melarikan diri. Kita akan segera mencapai dunia pohon dan membunuh mereka semua. Kita akan melahap sumber pohon suci mereka. Dengan cara ini, kita dapat segera naik ke alam sage abad pertengahan, atau bahkan mencapai alam sage kuno dalam waktu dekat. Orang yang berbicara adalah orang suci kuno yang tersisa, Locust True Monarch. Sayapnya terus mengepak, menghasilkan jutaan getaran. Suara weng-weng terdengar di udara, mengguncang pembulu darahnya hingga membengkak. Jika orang biasa mendengar suara seperti itu, itu juga merupakan iblis yang sangat jahat dan kejam yang tiada taranya. Kemanapun ia pergi, ia memusnahkan segalanya. Tidak hanya makhluk hidup, bahkan bebatuan, sungai, dan tanah pun semuanya dilahap. Kemanapun True Monarch Locust lewat, banyak planet akan hancur dan dilahap, hanya menyisakan sisa-sisa. Ini cukup untuk membuktikan kepribadian True Monarch Locust yang serakah dan kejam. Kemunculan ketiga orang suci besar ras serangga ini pasti mampu memusnahkan suatu ras, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Hentikan omong kosongmu dan majulah dengan kecepatan penuh. Begitu kita mencapai dunia pohon, kita akan memusnahkan seluruh rastrin. Daois Wen memberi perintah dengan aura pembunuh. Berdengung, berdengung, berdengung. Banyak pasukan ras serangga maju dengan kecepatan penuh. Mereka benar-benar berakselerasi lagi, dengan cepat mendekati dunia pohon. Dalam perjalanannya, planet-planet tenggelam satu demi satu, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Saat ini, di dunia pohon, siaping mendekati pohon suci, Void Banyan. Dia bisa merasakan keheningan mematikan yang terpancar dari pohon suci tersebut, serta semburan kengganan untuk hidup. Semut pun ingin hidup, apalagi bentuk kehidupan lainnya. Merasakan keheningan yang mematikan ini, pohon dunia di kedalaman lautan kesadarannya juga bergetar. Tampaknya memancarkan ekspresi marah, menunjukkan bahwa Void Banyan adalah rakyatnya, dan tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, ribuan akar pohon dunia segera menyembur keluar dari tubuh siaping, menembus ke setiap sudut tubuh Void Banyan. Ledakan. Dia tiba-tiba merasakan bahwa dia sepertinya telah memasuki dunia kehampaan di ruang jiwa. Dia melihat jiwa pohon yang mengjulang tinggi di angkasa ini, namun pohon ini telah dimakan oleh ratusan dan ribuan serangga abu-abu. Penuh lubang dan lubang di mana-mana, seolah semua vitalitasnya telah hilang. Situasi ini sungguh mengejutkan. Ratusan dan ribuan serangga abu-abu merobek jiwa Void Banyan, tapi Void Banyan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena disinilah jiwa dari Void Banyan berada, tidak ada kekuatan yang dapat digunakan dengan mudah. Ini adalah serangga pemakan kayu. Siaping menyipitkan matanya dan merasakan bahwa ratusan dan ribuan serangga abu-abu telah sepenuhnya membungkus jiwa Void Banyan, memperlihatkan wajah mengerikan mereka dan terjerat satu sama lain. Tidak heran jika Cecil dan para tetua rastrin lainnya tidak berani bertindak gegabuh. Lagipula, begitu serangga abu-abu ini terbunuh, jiwa dari Void Banyan juga akan hancur total. Serangga pemakan kayu ini sepertinya juga merasakan kedatangan Siaping. Masing-masing wajah mereka menunjukkan ekspresi jijik, seolah-olah mereka telah mengalami hal seperti itu berkali-kali. Mereka tidak tergerak. Di mata mereka, Siaping juga merupakan seseorang yang tidak berani mengambil tindakan melawan mereka karena mereka kini telah bergabung dengan Void Banyan. Tidak ada perbedaan antara mereka dan anak kecil seperti dia. Setelah Void Banyan benar-benar runtuh, mereka dapat sepenuhnya melahap kekuatan Void Banyan untuk memperkuat diri mereka sendiri. Merasakan situasi ini, pohon dunia juga sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Bahkan dengan kekuatan pohon dunia, tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ini karena ia tidak yakin bisa membunuh serangga pemakan kayu dan menyelamatkan nyawa Void Banyan pada saat yang bersamaan. Sistem, apakah Anda punya cara untuk mengatasi masalah ini? Setelah memikirkannya, Siaping masih merasa bahwa ia harus dapat menemukan solusi dengan menanyakan sistem yang maha kuasa. Ini sederhana, kekuatan tuan rumah sendiri, api neraka, dapat menyelesaikan masalah ini. Sistem menjawab, Apa maksudmu? Siaping tercengang. Nyala api memiliki kemauannya sendiri, dan dapat dengan jelas membedakan antara permusuhan dan persahabatan. Ini juga merupakan kekuatan intrinsik nyala api. Terlebih lagi, kekuatan inangnya sendiri adalah musuh serangga ini. Kata sistem, Apa? Mendengar kata-kata ini, tubuh Siaping bergetar. Seolah-olah ada cahaya yang melintas di kedalaman pikirannya. Dia ingat sarang burung phoenix, pohon fuso, sarang gagak emas, dan sebagainya. Ini semua adalah pohon dewa langit dan bumi. Alasan mengapa burung dewa ini suka hidup di pohon dewa adalah karena pohon dewa dapat memberi mereka kekuatan untuk tumbuh. Di saat yang sama, berbagai penyakit dan hama yang muncul di pohon dewa juga membutuhkan bantuan burung dewa tersebut untuk mengatasinya. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak saling bergantung. Burung dewa memiliki efek pengekangan bawaan pada serangga ini. Mereka adalah musuh alami mereka. 2237 Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu. Dia mengoperasikan api infernal golden crow di tubuhnya dan menuangkannya ke bagian terdalam dari ruang jiwa void banyan. Suara mendesing gelombang. Api infernal golden crow dengan cepat mengembun menjadi infernal golden cross. Jumlahnya ratusan, ribuan, dan bersinar seperti matahari yang tidak akan pernah padam. Merasakan nyala api ini dan vitalitas yang kuat, pohon beringin void, yang awalnya sangat lemah, tiba-tiba memulihkan sebagian vitalitasnya seolah-olah telah diresapi dengan energi kehidupan dalam jumlah besar. Serangga pemakan kayu, yang sedang melahap jiwa void banyan, secara naluriah merasakan krisis yang fatal, seolah-olah musuh alami mereka sedang menyerang. Musuh alami serangga ini adalah burung. Burung campuran sialan, jangan datang. Segera nyahlah. Mendekatlah lebih dekat, atau kami tidak akan sopan padamu. Hati-hati, atau kita akan binasa bersama pohon ini. Jangan paksa kami menjadi kejam. Hentikan, kalian sekumpulan burung campuran. Kalian hewan berbulu, segera hentikan. Saat kami kejam, bahkan kami takut pada diri sendiri. Kami sangat biadab, tahukah Anda? Ratusan dan ribuan serangga pemakan kayu berteriak ketakutan. Suara mereka dipenuhi amarah dan kebencian. Pada saat yang sama, mereka menghasilkan fluktuasi jiwa yang sangat mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Setelah menyerap sebagian besar energi void banyan, serangga pemakan kayu telah berkembang ke tingkat yang mengerikan. Orang suci abadi biasa tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Mereka bahkan mungkin dibunuh oleh mereka. Gelombang fluktuasi tirani datang dari serangga pemakan kayu. Ratusan dan ribuan di antaranya bertumpuk, membentuk fluktuasi spasial yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka bisa menghancurkan semua jiwa. Sayangnya, yang mereka temui adalah Siaping, bukan orang suci abadi biasa. Dia bahkan telah membunuh beberapa orang suci dekat kuno. Serangga pemakan kayu ini hanyalah semut. Suara mendesing gelombang. Ratusan dan ribuan gagak emas infernal bergegas mendekat, mengepakkan sayapnya. Seluruh ruang jiwa dipenuhi dengan api yang mengerikan, langsung menyelimuti jiwa void banyan. Namun, void banyan tidak mati terbakar oleh api. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan energi kehidupan yang agung. Bagaikan kemarau panjang yang bertemu dengan embun manis. Pada saat ini, Siaping juga telah memahami beberapa esensi sebenarnya dari api. Jika dia benar-benar bisa memahami kekuatan api, maka dengan satu serangan, dia akan mampu membunuh musuh manapun. Mereka yang tidak bermusuhan tidak akan dibunuh. Sebaliknya, mereka akan dilindungi dan diberi energi kehidupan. Ini adalah kehendak api. Itu bisa membedakan antara teman dan musuh. Ah! Serangga pemakan kayu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Seluruh tubuh mereka terbungkus dalam api infernal golden crow dan segera terbakar, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Mereka tidak bisa menahan sedetik pun dan langsung berubah menjadi abu, semuanya terbakar sampai mati. Pada saat yang sama, nyala api juga menutupi seluruh tubuh pohon beringin void, dan sejumlah besar kekuatan hidup ditanamkan ke dalamnya. Ini adalah nyala api suncro, nyala api matahari. Tidak hanya melambangkan kehancuran dan kehancuran yang ekstrim, tetapi juga melambangkan kehidupan dan kehidupan baru, serta mengandung vitalitas yang tak tertandingi. Di bawah selubung api gagak emas, jiwa void banyan yang awalnya rusak juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan energi esensial pohon dunia disuntikan ke pohon beringin void untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh serangga pemakan kayu. Hmm, perasaan apa ini? Ada manfaatnya menelan serangga pemakan kayu ini? Setelah membunuh serangga pemakan kayu ini, Siaping terkejut menemukan bahwa serangga pemakan kayu ini benar-benar melahirkan gumpalan energi asal hijau yang mengalir melalui kekosongan dan masuk ke anggota tubuh dan tulangnya. Jelas sekali bahwa serangga ini juga sangat bermanfaat bagi Siaping. Itu setara dengan tonik yang hebat, tidak kurang dari pil panjang umur. Gemerincing gelombang. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan sihir di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan sihir 100 ribu tahun, kekuatan sihir 200 ribu tahun, kekuatan sihir 500 ribu tahun, kekuatan sihir 1 juta tahun, kekuatan sihir 2 juta tahun, dan akhirnya, kekuatan sihir meningkat menjadi 5 juta tahun. Terlebih lagi, ini bukanlah kekuatan sihir dengan kotoran, tapi kekuatan sihir yang sangat murni dari gagak emas neraka itu sendiri. Isinya kekuatan tirani dan tak terduga. Pada saat yang sama, sel gagak emas neraka di tubuh Siaping juga terbangun dengan panik, mengeluarkan suara berderak. Tampaknya ada gagak emas neraka yang tak terhitung jumlahnya yang bangkit di kedalaman tubuhnya, menanamkan energi gagak emas neraka dalam jumlah besar. Pada saat dia selesai menelan energi serangga pemakan kayu ini, jumlah sel gagak emas neraka di tubuhnya telah meningkat menjadi 8,5 miliar, dan kekuatannya cukup kuat untuk mengguncang kehampaan. Pada saat ini, banyak tetua suku pohon juga menemukan bahwa pohon suci telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pohon suci, ada api di pohon suci. Seorang tetua suku pohon menunjuk ke depan dan berseru. Banyak suku pohon menoleh, dan mereka terkejut saat mengetahui bahwa pohon suci memancarkan api merah dalam jumlah besar. Bahkan seluruh dunia pohon terbungkus dalam kumpulan api ini. Namun, nyala api ini tampaknya tidak memiliki kekuatan penghancur apapun. Sebaliknya, mereka penuh vitalitas. Saat matahari menyinari masing-masing suku pohon, mereka serasa berada di sauna. Gelombang energi panas hangat ditanamkan ke dalamnya, seolah-olah sedang menjalani reaksi fotosintesis. Panas yang berasal dari matahari ini merupakan energi sari kehidupan, dan juga sangat bermanfaat bagi suku pohon. Seolah-olah mereka telah menerima suplemen yang sangat besar. Kekuatan masing-masing suku pohon tampaknya telah meningkat pesat. Lihat, aura serangga pemakan kayu telah menghilang. Tidak ada satupun yang tersisa. Seorang tetua suku pohon berseru dengan penuh semangat. Dia merasakan aura jahat serangga pemakan kayu yang tersembunyi di kedalaman jiwa Void Banyan telah lenyap seluruhnya. Aura mematikan yang menjerat tubuh pohon suci juga telah menghilang, dan sebagai gantinya adalah kekuatan hidup yang kuat. Aura hijau yang subur lahir dari tubuh pohon suci, seperti pohon yang layu di musim semi. Energi dari asal pohon ini bahkan meningkatkan garis keturunan dan bakat Void Banyan, meningkatkan tingkat jiwanya ke tingkat yang baru. Tuan Xia telah berhasil. Dia telah menyelamatkan pohon suci. Hebat, ini sungguh hebat. Dunia kita tidak perlu dihancurkan. Seperti yang diharapkan dari dewa-dewa. Dia terlalu kuat, bahkan serangga pemakan kayu pun tidak dapat melakukan apapun terhadap dewa-dewa. Banyak tetua suku pohon mengepalkan tangan mereka dan menangis bahagia. Kabut yang menyelimuti mereka selama bertahun-tahun telah menghilang saat ini, dan ada harapan untuk kehidupan baru. Selama pohon suci dan dunia pohon mereka tidak dihancurkan, semuanya dapat dimulai kembali, dan suku pohon tidak akan musnah. Dia akhirnya berhasil. Tampaknya Tuan Xia bukanlah orang biasa. Dibandingkan dengan kegembiraan para tetua, Penatua Agung Cecil memiliki perasaan yang lebih dalam. Dia merasa bahwa bukan dewa Tuhan yang mengambil tindakan kali ini, tetapi Xiaoping sendiri. Kekuatan magis Xiaopinglah yang memungkinkan dia membunuh serangga pemakan kayu ini dan menyelamatkan void banyan pada saat yang bersamaan. Pantas saja dewa-dewa menandatangani kontrak dengan manusia ini. Tampaknya manusia ini juga sangat penting bagi pertumbuhan dewa-dewa. Mereka saling melengkapi. Ini juga merupakan kesempatan penting bagi suku pohon kita. Mata Penatua Agung Cecil mengungkapkan secercah kebijaksanaan. 2238 Setelah waktu yang tidak diketahui, transformasi pohon beringin void akhirnya berhenti. Dunia pohon yang berada di ambang kehancuran tiba-tiba menjadi stabil, dan semua akar yang rusak tumbuh kembali. Api yang menyelimuti pohon beringin void juga telah hilang sama sekali. Pada saat ini, Siaping merasakan bahwa dia dan pohon beringin void tampaknya memiliki hubungan spiritual. Seolah-olah dia dan pohon beringin void telah menjadi satu, dan dia sendiri adalah bagian dari pohon beringin void. Samar-samar, dia merasa bahwa pohon beringin void telah menjadi bagian dari dirinya, dan dia dapat menggunakan sebagian dari kekuatan pohon beringin void untuk berkomunikasi dengan asal mula alam semesta kapan saja dan di mana saja. Apakah kontraknya sudah ditanda tangani? Hatinya tergerak, dan jejak pemahaman segera lahir dari lubuk hatinya. Pohon beringin void berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya, sehingga pohon tersebut menanda tangani kontrak hidup dan rela menyerah padanya, menjadi pelayannya. Tentu saja, alasan terbesar mengapa pohon beringin void bersedia melakukan hal tersebut adalah karena keberadaan pohon dunia. Dengan asal usul pohon dunia, Siaping dilahirkan untuk menguasai semua tanaman, termasuk pohon beringin void. Selain itu, berada di samping pohon dunia juga dapat membuat pohon beringin void berevolusi lebih cepat. Sayang sekali luka di pohon beringin void belum pulih sepenuhnya. Siaping menyipitkan matanya, dia bisa merasakan bahwa pohon beringin void masih dalam kondisi lemah. Meskipun dia telah berhasil membasmi serangga pemakan kayu, kerusakan yang disebabkan oleh serangga pemakan kayu pada pohon beringin void selama bertahun-tahun bukanlah sesuatu yang dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Ini akan memakan waktu tertentu. Sekarang, pohon beringin void hanya memulihkan sedikit vitalitasnya. Dibandingkan dengan masa kejayaannya, ia masih jauh dari bisa pulih. Namun, seiring berjalannya waktu, hanya masalah waktu sebelum kekuatannya pulih sepenuhnya. Pohon dunia juga mendapatkan banyak manfaat. Jantung siaping berdetak kencang, dan jiwanya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya. Pohon dunia, yang telah memperoleh sebagian dari kekuatan asal pohon beringin void, juga tampaknya telah menerima tambahan yang besar. Seluruh tubuhnya membengkak, dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Lingkaran gelombang tirani menyebar dari pohon dunia, dan rune dunia yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya, seolah membentuk kitab suci tertinggi, tak terduga. Tampaknya hukum luar angkasa yang kuat mengalir deras ke dalam tubuh pohon dunia, membentuk ruang independen di setiap bagian tubuhnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dunia. Bang! Setelah waktu yang tidak diketahui, kekosongan bergetar, dan jiwa siaping meninggalkan ruang jiwa void banyan. Pada saat ini, dia akhirnya sadar kembali. Dia berbalik dan segera melihat Sukutrin memandangnya dengan hormat dan menyembah, seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Kemarahan mereka seolah berubah menjadi fanatisme yang tiada taraf. Tuan Xia! Dengan tamparan, semua tetua Sukutrin berlutut di tanah dan memberi hormat dengan hormat kepada siaping. Mulai hari ini dan seterusnya, kami, Sukutrin, akan menjadi pelayan Tuan Xia. Kami akan mengikuti arahan Tuan Xia dan tidak akan pernah meninggalkannya, hingga akhir saman. Penatua Agung Cecil berlutut di tanah dan bersumpah. Tampaknya ada semacam sumpah yang selaras dengan hukum alam semesta. Tiba-tiba, siaping merasakan bahwa kekuatan sumpah sepertinya telah menghubungkannya dengan Sukutrin, memungkinkan mereka untuk sejahtera bersama. Dia tahu bahwa dia telah mendapatkan kesetiaan dari para pengkhianat ini. Kita harus tahu bahwa Cecil adalah seorang sage hampir kuno yang telah memahami hukum luar angkasa. Bahkan di alam semesta, dia adalah karakter mitos. Untuk karakter hebat yang benar-benar berlutut di depan sage abadi, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan ketakutan. Mendapatkan kesetiaan dari sage dekat kuno hanyalah masalah yang menggemparkan dunia. Lagi pula, membunuh seorang sage itu mudah, tapi menundukkan seorang sage sangatlah sulit. Itu bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Bangkit! Siaping mengangguk. Dia merasa ini adalah hal yang wajar. Dia memiliki pohon dunia, dan anggota Sukutrin ini dilahirkan untuk menjadi pengawal dan prajuritnya. Terlebih lagi, dengan kekuatan Sukutrin, pasukannya akan segera berkembang lebih dari beberapa kali lipat. Oh tidak! Tepat pada saat ini, seorang penjaga Trin Rache menerobos masuk dari luar. Dia menjadi bingung dan berteriak, Tetua, Tetua Agung, Ras Rangga telah membunuh mereka di sini. Mereka ada di luar dan telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari. Apa? Mendengar ini, semua tetua dan prajurit Sukutrin terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka pasukan Ras Rangga akan datang secepat itu. Itu sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Menurut perhitungan mereka, mereka membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk tiba. Mereka tidak menyangka akan tiba secepat itu. Hulala Gelombang Satu demi satu, para tetua Sukutrin menyebarkan indera ilahi mereka, meluas ke sepanjang dunia pohon hingga ke ruang kosong lain untuk merasakan situasi di luar. Benar saja, kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan pasukan Ras Rangga yang padat. Mereka datang dari segala penjuru, dan jumlahnya mencapai ratusan juta. Itu hanyalah sebuah adegan yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Para prajurit Ras Rangga ini menutupi kekosongan di sekitarnya, membentuk formasi pembatas satu demi satu. Mereka menutup kekosongan, sepenuhnya memotong ruang di mana dunia pohon bisa melarikan diri. Di dalam pasukan Ras Rangga, bahkan ada aura sage yang kejam. Setidaknya ada tiga pembangkit tenaga listrik Ras Rangga yang berada di dekat level sage kuno yang menjaga tempat ini. Namun, Sukutrin mereka hanya memiliki satu sage dekat kuno. Apakah itu kekuatan tempur kelas atas atau kekuatan tempur kelas bawah? Perbedaannya terlalu besar. Itu tidak bisa diukur dengan mil. Ini Ras Rangga. Siaping menyipitkan matanya. Indra ilahinya menyebar lebih jauh daripada Trin manapun, jadi tentu saja, dia memiliki perasaan yang lebih dalam. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya para prajurit Ras Rangga ini. Mereka semua tangguh dalam pertempuran dan tidak takut mati. Jika mereka benar-benar menyerang, mereka akan mampu melahap dunia pohon dalam sekejap, tanpa meninggalkan apapun. Saya khawatir kematian cacing boneka telah membuat marah pasukan Ras Rangga, menyebabkan mereka melaju cepat ke tempat dunia pohon kita berada. Seorang tetua Sukutrin mengepalkan tangannya dan menyuarakan tebakannya. Sialan, itu semua salah boneka cacing itu. Jika bukan mata-mata, lokasi spesifik dunia pohon kita tidak akan ditemukan oleh Ras Rangga secepat itu. Bajingan itu pantas mati. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Boneka cacing itu sudah mati. Membunuhnya beberapa kali tidak akan cukup untuk meredakan kebencian di hati kita. Kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Benar, untungnya, pohon keramat itu sudah pulih. Kalau tidak, kita pasti mati. Masalahnya adalah kita baru saja membasmi serangga pemakan kayu di pohon keramat. Luka di pohon keramat itu belum pulih sepenuhnya. Saya khawatir pohon itu tidak akan bisa menggunakan banyak tenaga untuk saat ini. Makhluk, terlebih lagi, kekosongan di sekitarnya telah ditutup. Dengan kekuatan pohon suci, sulit untuk melarikan diri. Perlombaan serangga datang terlalu cepat. Jika mereka datang beberapa hari kemudian, kita pasti bisa melarikan diri. Banyak tetua suku Trin mengepalkan tangan mereka dengan ekspresi serius. Bahkan kegembiraan atas kesembuhan pohon suci itu pun berkurang. Lagi pula, pasukan ras serangga menyerang dengan cara yang hebat. Mereka menghadapi krisis kepunahan. Ini adalah momen hidup dan mati. 2.239 Tuan Sia, apa yang harus kita lakukan? Penatua Agung Cecil memandang Siaping, ingin mengetahui pikirannya saat ini. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan menghadapi apapun yang menghadang kami, kata Siaping dengan tenang. Siaping berkata dengan tenang. Dia bisa merasakan pasukan insektoid tidak terlalu kuat. Hanya ada 3 orang suci yang hampir kuno dan 9 orang suci yang tidak pernah mati. Dia masih bisa menghadapinya. Jika pihak lain memiliki sage abad pertengahan, dia pasti akan segera melarikan diri. Namun, dalam situasi ini, hal itu tidak diperlukan sama sekali. Dia memiliki kekuatan untuk melawan pasukan insektoid sampai mati. Tetapi pihak lain memiliki 3 sage yang telah memahami hukum ruang angkasa. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Cecil khawatir. Tidak perlu khawatir tentang itu. Nanti, kamu akan mengambil inisiatif dan menjerat ke 3 sage. Selama kita bisa menunda mereka sebentar dan mengalihkan perhatian mereka, tentu saja aku punya cara untuk menangkap mereka semua dalam satu jatuh. Siaping berkata dengan percaya diri. Aku mengerti. Jika Tuan Siayakin, maka kami akan menemanimu sampai akhir. Mendengar ini, Penatua Agung Cecil akhirnya mengambil keputusan. Dia bisa melihat bahwa Siaping tidak menggertak, dan dia tidak perlu melakukannya. Dia tampaknya memiliki keyakinan mutlak. Jika itu adalah sage abadi biasa yang mengatakan ini, dia hanya akan menganggapnya sebagai kentut. Namun, dia tidak meragukan manusia misterius yang telah menandatangani kontrak dengan pohon dunia. Bahkan keberadaan pohon dunia yang agung pun bisa menandatangani kontrak dengan manusia ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang akan percaya bahwa orang seperti itu idiot. Terlebih lagi, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dia hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Memikirkan hal ini, mata Cecil bersinar dingin. Tampaknya ia telah menembus penghalang dunia pohon dan mencapai kehampaan miliaran mil jauhnya. Saat ini, pasukan insektoid akhirnya tiba di dekat dunia pohon. Mereka agung dan agresif. Tiga sage yang hampir kuno, Wendauis, Black Andauis, dan True Monarch Locus, berdiri di kehampaan dan menatap dunia pohon di kejauhan. Ekspresi mereka sangat suram. Sialan, dunia pohon memang telah mengalami perubahan yang tidak terduga. Serangga pemakan kayu yang awalnya ada di Void Banyan telah menghilang. Metode apa yang ditemukan para pengkhianat itu untuk membasmi serangga pemakan kayu? Wendauis tidak mengharapkan ini sama sekali. Dalam pikirannya, Void Banyan sudah mati dan pasti akan membusuk di bawah pengaruh serangga pemakan kayu. Begitu mereka tiba, mereka dapat dengan mudah membereskan kekacauan ini dan menghancurkan suku Trin. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa semua serangga pemakan kayu akan mati, dan pohon beringin Void sepertinya telah pulih. Ini merupakan pukulan besar bagi rencana Zerk. Pantas saja mereka begitu sombong dan berani membunuh serangga wayang klan serangga kita. Ternyata mereka sudah menemukan cara untuk membasmi serangga pemakan kayu. Kelompok pengkhianat ini benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Ekspresi daois semut hitam sangat ganas. Pada saat ini, akhirnya mengerti mengapa suku Trin begitu sombong. Ternyata mereka punya kepercayaan diri tersendiri setelah berhadapan dengan Void Banyan. Namun, ketika memikirkan tentang bagaimana ras serangga telah menyusun rencana mereka selama miliaran tahun, dan bahwa kecelakaan besar telah terjadi tepat saat rencana itu akan selesai, hal itu dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Jangan khawatir. Jadi bagaimana jika semua serangga pemakan kayu mati? Setelah ratusan juta tahun melahapnya, pohon Void Banyan sudah berada dalam kondisi yang sangat lemah. True Monarch Locus mencibir, sekarang pasukan insektoid kita telah tiba di sini, dan dengan aliansi tiga sage kuno, kekuatan kita tak tertandingi dan tak terkalahkan. Menghancurkan dunia pohon ini akan menjadi hal yang mudah. Mereka hanyalah sekelompok pohon yang lemah. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan betapa gilanya mereka, tidak ada gunanya. Mereka pada akhirnya akan dihancurkan sepenuhnya oleh pasukan ras serangga kita, dan tidak ada lagi. Aura pembunuh hitam yang mengerikan meresap dari tubuhnya, mengembun menjadi suatu sat. Tampaknya ia dapat dengan mudah merobek kekosongan dan memadatkan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat orang bergidik. Ayo kita lakukan. Tidak perlu bicara omong kosong dengan para pengkhianat lemah ini. Robek formasi dunia pohon dan bunuh semua pengkhianat di dalamnya. Singkirkan seluruh klan mereka dan jangan biarkan siapapun hidup. Yang pertama bergerak adalah Wen Daois. Dengan genggaman tangannya yang besar, artefak suci kelas menengah, sengatan pemakan darah, segera muncul di tangannya. Ini adalah sengatan berdarah yang panjangnya ratusan meter. Itu adalah mulut nyamuk yang telah berubah dari tubuh aslinya dan disempurnakan dengan banyak bahan langka dari alam semesta. Ia memiliki kemampuan khusus seperti menerobos pertahanan, melahap darah, mengutuk, meracuni, dan sebagainya. Setelah terkena sengatan pemakan darah, bahkan darah sage abadi pun akan habis dimakan. Semua esensi darah mereka akan dimakan oleh Wen Daois. Bahkan seorang sage abadi tidak akan mampu menolaknya. Dengan artefak suci kelas menengah ini, Wen Daois telah membantai banyak sage abadi. Ia bahkan menggunakan esensi daging dan darah dari sage abadi ini untuk memahami hukum ruang angkasa dan melangkah ke ranah sage. Dapat dikatakan bahwa Wen Daois adalah iblis yang sangat menakutkan. Mendengar namanya saja sudah membuat orang gemetar ketakutan. Dalam sekejap, sosoknya berkedip dengan kecepatan ekstrim. Itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melewati ribuan lapisan ruang. Ia tiba di dekat dunia pohon dan menikam sengatan pemakan darah di tangannya. Dengan suara swash, cahaya berwarna darah yang menakutkan mengembun menjadi mulut yang tajam. Isinya kekuatan mengerikan untuk menembus pertahanan. Ia merobek ruang dan menusuk dunia pohon. Cahaya berwarna darah tampak berubah menjadi lautan darah dan setan di sepanjang jalurnya. Itu mengeluarkan aura iblis yang bisa membuat banyak makhluk hidup menjadi gila. Pohon penghalang dunia Pada saat itu, Penatua Cecil akhirnya mengambil tindakan. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan segera berkomunikasi dengan banyak formasi dunia pohon itu sendiri. Satu demi satu formasi muncul di kedalaman ruang. Gemuruh gelombang Seluruh dunia pohon bersinar dengan cahaya hijau, membentuk lapisan penghalang hijau. Jumlahnya ribuan. Tampaknya telah membentuk penghalang ruang mutlak yang mengisolasi segalanya. Dong Cahaya berwarna darah membombardir dan dengan mudah merobek lapisan penghalang hijau. Itu menghapus banyak rune hijau dan aura kehidupan dan mewarnai semuanya menjadi merah. Seluruh dunia pohon juga terkena pukulan keras, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Tanah hancur berkeping-keping, seperti terjadi gempa berkekuatan 9 skala Richter. Trin yang tak terhitung jumlahnya bisa merasakan guncangan hebat. Ini seperti akhir dunia. Namun, penghalang dunia pohon masih tidak bisa dihancurkan. Itu menghalangi cahaya berwarna darah dan tidak menerobos. Cecil, kamu keras kepala sekali. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan ras serangga hanya dengan seorang sage yang hampir kuno dan seorang prajurit tua dan lemah? Sungguh angan-angan. Saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa saya akan menghancurkan rastrin. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian rastrin. Wen Daoiz meraung. Ia bisa merasakan kekuatan dan tekad Cecil untuk menghentikannya. Namun, hal itu menjadi lebih kejam. Kemarahannya berlipat ganda. Jika ia tidak menghancurkan seluruh rastrin hari ini, ia tidak akan mampu meredam amarahnya. 2240 Wen Dao, kaulah yang mengalami delusi. Itu hanya ras serangga, bukan apa-apa. Denganku, Cecil, di sini, ras seranggamu tidak akan bisa menyentuh sehelai pun ras pengkhianatku. Cecil mencibir dan mengirimkan gelombang-gelombang suara. Mereka mengembun menjadi substansi dan menyebar sejauh miliaran kilometer, menghasilkan gelombang spiritual yang menakutkan yang sepertinya menembus ribuan lapisan ruang. Kekuatan ini menghancurkan segalanya saat menyebar. Sekelompok tentara serangga tidak dapat menahannya sama sekali dan semuanya terbunuh, berubah menjadi awan kabut darah. Namun bagi pasukan ras serangga yang sangat besar, ini hanyalah setetes air di lautan. Seperti yang diharapkan dari seekor anjing yang keras kepala. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Karena itu masalahnya, aku akan mengirimmu ke surga dan membiarkanmu menemani ras pengkhianat dalam kematian. Orang yang berbicara adalah Daois semut hitam. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengoperasikan seni iblis tertinggi di tubuhnya, kitab suci iblis yang tak terkalahkan. Hulala gelombang Aura iblis besar keluar dari tubuhnya, memenuhi jutaan kilometer di sekitarnya dan menutupi ribuan lapisan ruang. Aura iblis ini terkondensasi menjadi rune iblis yang padat. Tanda hitam ini dengan cepat menggeliat seolah-olah mereka memiliki kehidupannya sendiri. Mereka terkondensasi menjadi miliaran semut hitam, yang masing-masing terkondensasi dari aura iblis. Tubuh mereka berisi jimat abadi dan tidak bisa dihancurkan, memancarkan aura iblis menakutkan yang dapat melahap langit dan bumi. Dan semut ini disebut semut setan. Mereka memiliki kekuatan untuk mengobrak abrik semua materi dan melahap semua energi yang menakutkan. Miliaran dari mereka bergegas, dan bahkan sebuah planet akan dilahap abis dalam sekejap. Mereka bahkan mengandung kekuatan abadi. Selama penganut taoisme semut hitam tidak mati, satu pemikiran darinya akan menyebabkan jutaan semut iblis terlahir kembali. Bahkan jika seorang saint kuno menggunakan wilayah spasialnya, dia tetap tidak akan bisa membunuh semut iblis ini. Mereka akan datang berkelompok dan melahap setiap wilayah spasial. Membunuh. Sang tao semut hitam mencibir dan melambaikan tangannya. Aura iblis yang sangat besar melonjak seperti badai spasial, langsung menyelimuti separuh dunia pohon. Miliaran semut iblis menyerbu dan dengan ganasnya menggigit penghalang dunia pohon. Kaca-kaca, penghalang dunia pohon juga menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Kekuatan semut iblis ini terlalu mengerikan. Bahkan penghalang spasial akan dengan mudah dihancurkan oleh mereka. Pesona pohon beringin, musnahkan semuanya, singkirkan semua rintangan. Penatua Agung Cecil berteriak keras, dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia berkomunikasi dengan semua formasi yang membatasi di seluruh dunia pohon. Ini adalah akumulasi dari rastrin selama miliaran tahun. Untuk melindungi sarangnya, mereka memberikan segalanya. Mereka menggunakan sumber daya dalam jumlah besar untuk membangun formasi pembatasan, dan mereka hanya membangun dunia pohon menjadi benteng perang. Bahkan jika mereka lebih lemah dari Zerk, mustahil bagi mereka untuk menerobos dalam waktu singkat. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Tiba-tiba, seluruh dunia pohon bergetar. Tampaknya itu telah digabungkan dengan kekuatan tertinggi dari pohon beringin void itu sendiri. Gelombang kekuatan hukum melonjak keluar dari pohon beringin void dan beresonansi dengan banyak formasi yang membatasi. Segera, dengan pohon beringin void sebagai pusatnya, pesona luar angkasa yang sangat besar tercipta. Ratusan juta akar pohon beringin void yang terpancar dari tubuh pohon beringin void juga bergetar lembut, meledak dari kedalaman void ke segala arah. Bang-bang-bang. Ratusan juta akar yang mengandung kekuatan ruang angkasa tidak bisa dihancurkan. Mereka menyerang semut iblis surgawi dan bertarung satu sama lain. Seolah-olah dua pasukan sedang bertempur, dan suara gemuruh yang hebat terdengar di udara. Satu demi satu, semut iblis surgawi terkoyak sampai ke akar-akarnya, tetapi mereka dengan cepat beregenerasi. Mereka tidak bisa dihancurkan. Awan ki iblis berjatuhan seperti ombak yang mengamuk. Kedua kekuatan itu menemui jalan buntu, dan pemenangnya tidak dapat ditentukan untuk sesaat. Sialan rastrin, kamu memang punya kemampuan, untuk bisa melawan dua orang suci yang hampir kuno. Kamu punya dasar yang dalam, tapi inilah akhirnya. True Monarch Locas, tunggu apa lagi? Apa yang kamu menunggu? Sang nyamuk daois berteriak dengan aura pembunuh. Melihat Cecil menahan serangan gabungan dari dua orang suci yang hampir kuno sendirian, meskipun dia telah meminjam kekuatan dunia pohon itu sendiri, dia tetap saja marah. Rasanya ini adalah penghinaan terbesar terhadap ras serangga. Karena menurut pemikirannya, perang seperti ini harusnya mudah, dan tidak menemui jalan buntu. He he, kamu sebenarnya membutuhkan aku untuk mengambil tindakan. Tampaknya bajingan tua ini memang sedikit mampu, tapi ini adalah akhirnya. Ini hanya dunia pohon, lihat bagaimana aku menghancurkannya. Pada saat ini, True Monarch Locas akhirnya mulai bergerak. Dia mengoperasikan seni iblis tertinggi di tubuhnya, teknik bencana iblis besar. Awan aura bencana berwarna kuning muncul dari tubuhnya, merembes keluar dari ratusan juta lapisan ruang. Tampaknya ia berkomunikasi dengan aura bencana yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat berkumpul dan memenuhi radius ratusan juta kilometer. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, aura bencana kuning ini memadat menjadi belalang yang menakutkan. Belalang-belalang ini sepertinya diukir dengan tanda bencana. Ini adalah belalang bencana. Kemanapun mereka pergi, mereka akan membawa kekuatan malapetaka yang dapat menghancurkan segalanya. Ini seperti akhir dunia. Begitu belalang bencana ini muncul, kemanapun mereka pergi, manusia dan hewan akan mati, bumi akan mengering, dan sungai akan terputus. Mereka menjarah seluruh kehidupan, membawa malapetaka yang tak berkesudahan. Ini adalah kekuatan malapetaka yang bahkan lebih mengerikan daripada kemunculan semut iblis. Meskipun tidak sebanding dengan tiga bencana dan enam bencana yang dikuasai gaya, itu masih merupakan kekuatan magis yang sangat menakutkan. Isinya kekuatan penghancur yang kuat. Bahkan jika itu adalah seorang bijak kuno, begitu mereka terkikis oleh aura bencana ini, mereka akan jatuh ke dalam kondisi pembusukan dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran diri. Kematiannya sangat mengejutkan. Membunuh. True Monarch Locus meraung marah dan membanting telapak tangannya ke arah dunia pohon, melewati jutaan lapisan ruang. Tampaknya telah membentuk calamitis space domain yang sangat besar di dalam tubuhnya. Kemanapun dia pergi, segala macam bencana terjadi. Bas gelombang-gelombang. Tiba-tiba, ratusan juta belalang bencana terbang menuju dunia pohon. Mereka mengepakkan sayap dan mendengung, seolah membawa aura iblis yang menakutkan, membentuk badai kuning. Bang, bang, bang. Belalang bencana ini juga menerkam penghalang dunia pohon dan dengan gila-gilaan merobek formasi pembatas di atasnya. Pada saat yang sama, badai dahsyat menghancurkan segalanya, menghancurkan satu demi satu formasi yang membatasi. Saat ini, seluruh dunia pohon berguncang hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa berkekuatan sembilan skala riter. Retakan yang mengejutkan muncul, dan akar serta cabang yang tak terhitung jumlahnya dari tubuh void banyan patah. Bahkan bumi pun terkoyak, membentuk jaring laba-laba yang padat. Banyak dari para pengkhianat yang panik, seolah-olah mereka telah menghadapi akhir dunia. Sepertinya mereka akan dimusnahkan pada detik berikutnya. Tuan Xia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Pertempuran akan segera tiba, dan Cecil sangat cemas. Dia bisa merasakan kekuatan dari tiga orang bijak kuno meledak, merusak setiap sudut dunia pohon. Meskipun para trin memiliki akumulasi jutaan tahun, mereka telah dilenyapkan sepenuhnya pada saat ini. Satu demi satu formasi terbatas runtuh. Jika penghalang dunia pohon ditembus, semua manusia pohon akan mati. Terima kasih.